Pemirsa calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar mengatakan sedang menyiapkan diri menghadapi debat Cawapres besok. Salah satunya dengan membaca visi misi pasangan Amin. Selain itu Gus Imin menyebut dirinya akan berdiskusi dengan capresnya Anies Baswedan untuk mempersiapkan debat Cawapres. Diskusi yang kita lakukan ya sama-sama memperdalam visi misi kita yang sudah tertulis itu. Nah mungkin nanti H-1 saya harus ketemu Mas Anies untuk menyamakan persepsi agar apa yang menjadi tema-tema yang saya sampaikan seirama dengan pemahaman Mas Anies tentang visi misi yang sudah tertulis itu. Saya belum tahu waktunya tapi karena kita sama-sama bergerak di lapangan hari ini kita belum sempat ketemu dan mungkin moga-moga H-1 sudah bisa ketemu. Sementara itu Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku siap mengikuti debat Cawapres besok. Gibran pun telah mengajukan cuti untuk mengikuti debat besok. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun menegaskan tidak akan membawa keberhasilan kota Solo dalam debat besok. Di sisi lain calon wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat kedua yang akan digelar besok. Menko Polukam itu menyebut setiap pasangan calon hanya perlu menambah wawasan yang akan dibahas sehingga warga dapat menilai calon mana yang mempunyai gagasan yang tepat untuk arah Indonesia 5 tahun ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.